Halo kakak, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Miss Fitri Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Salam untuk ayah dan bunda Oke kakak, untuk kita Memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Nah sekarang Miss Fitri akan Mengajarkan matematika di kelas 6 SD dengan kompetensi Dasar 3.6 Yaitu membandingkan Prisma, tabung, limas, kerucut Dan bola Nah tujuan kita untuk belajar hari ini adalah Menentukan volume Bangun ruang yang berbentuk Prisma, tabung, kerucut Dan bola Nah sebelumnya Miss Fitri akan Membahas tentang Volume kerucut untuk Pertemuan kali ini Nah sekarang kalian perhatikan Ya Oke disini volume kerucut Nah kerucut itu mempunyai Jaring-jaring kerucut Nah seperti ini jaring-jaring kerucutnya Nah kalau kalian pernah melihat Topi ulang tahun Nah itu seperti bangun kerucut Ya tapi hanya dasarnya saja Nah jaring-jaring kerucut ini Kalau Miss tampakan Seperti ini Jadi ada sebuah lingkaran Yang dipotong ya Ini ada jari-jari Kemudian ini keliling lingkarannya Dan bawahnya ini adalah Berbentuk lingkaran Oke sekarang Untuk yang sampingnya ini Ya itu disebut dengan Selimut Atau kita singkat dengan kata S Kemudian ini adalah titik puncaknya Dan bawahnya itu adalah Sebuah lingkaran Alasnya Sebuah lingkaran Nah ini adalah jaring-jaring kerucut Oke Nah sekarang kita lanjut ya Nah sekarang Rumus volume kerucut Rumusnya itu adalah Satu per tiga Dikali P Dikali R Dikali R Dikali T Nah sekarang kita coba Untuk menyelesaikan soalnya Nah sekarang Sudah Miss Fitri siapkan soalnya Tentukan volume kerucut Di bawah ini Nah disini Miss Fitri memberi contoh Kerucut Yang alasnya Sebuah lingkaran Memiliki jari-jari tujuh Nah kalau jari-jarinya tujuh Kita menggunakan Pi nya 22 per tujuh Oke Dengan tinggi kerucutnya Yaitu 24 cm Sekarang kalian lihat Cara penyelesaiannya ya Oke Tadi kan kita Rumusnya itu Satu per tiga Dikali P Dikali R Dikali R Dikali T Ini sepertiga itu Karena ini mempunyai Ujung lancipnya ya kak Makanya ada sepertiga Ini adalah turunan Dari rumus-rumus sebelumnya Nah untuk Pi R Kuadrat Ini adalah Rumus luas alasnya Kemudian T Itu tingginya Seperti yang sudah Miaya sampaikan kemarin Untuk volume Sebuah Bangun ruang Itu Adalah Luas alas Sekali tinggi Karena alasnya Sebuah lingkaran Maka luas lingkaran Kemudian Dikali tinggi Bangun tersebut Dan karena ini Ada Puncaknya Makanya ada Satu per tiganya Oke Sekarang kita Lanjutkan Ini satu per tiga Dikali Pi ya tadi kan 22 per 7 Karena disini Jari-jarinya Adalah 7 Dikali 7 lagi Dikali tingginya 24 Nah sekarang Kita sederhanakan Nah sekarang 7 dengan 7 Sama-sama dibagi 7 7 bagi 7 7 bagi 7 Kemudian 3 dengan 24 Sama-sama kita bagi 3 3 bagi 3 1 24 Dibagi 3 8 Nah sekarang Sudah kita pisahkan 1 per 1 Sama dengan 1 Dikali 22 per 1 Sama dengan 22 Dibagi 1 Tetap 22 Dikali 1 cm Dikali 7 cm Dikali 8 cm Nah setelah kita kalikan Semuanya Hasilnya adalah 1232 cm Pangkat 3 Nah kalau volume itu Pangkat 3 Disini karena cmnya ada 3 1 2 3 Oke Itu adalah volume kerucut Dengan alasnya Sebuah lingkaran Yang jari-jarinya Kelipatan 7 Sekarang Miss akan jelaskan Yang alasnya Bukan kelipatan 7 Perhatikan contoh soalnya Nah disini Jari-jarinya adalah 15 Maka bukan kelipatan 7 ya Oke Kita gunakan P-nya 3,14 Nah sekarang Rumusnya masih sama 1 per 3 Dikali P Dikali R Dikali R Dikali T Sekarang 1 per 3 Dikali P-nya kita gunakan 3,14 Karena jari-jarinya Bukan kelipatan 7 Dikali jari-jarinya 15 cm Dikali jari-jari lagi 15 cm Dikali tingginya adalah 20 cm Sekarang Ada yang bisa kita sederhanakan disini Yaitu 3 dan 15 Sama-sama Dibagi 3 3 bagi 3 1 15 Dibagi 3 5 Kemudian Kita pisahkan 1 per 1 1 dibagi 1 1 Dikali 3,14 Dikali 5 cm Dikali 15 Dikali 20 Dan ini hasilnya adalah 4.710 cm Pangkat 3 Oke Mudah ya kak Untuk volume kerucut ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dapat bermanfaat Dan kalian dapat memahaminya Sekarang Kalian Tolong kerjakan Latihan Di bawah ini Seperti biasa Kalian kirim Ke google classroom Oke kakak Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah kakak